Pasukan pertahanan Israel atau IDF mendapatkan serangan bertubi-tubi di lingkungan Al-Zaitun kota Gaza dalam beberapa waktu belakangan. Akibat perlawanan tersebut, banyak tentara Israel yang tewas dan terluka. Sebanyak lima helikopter Israel pun harus mundur-mandir mengevakuasi jasad para tentara tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 24 Agustus 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh seorang koresponden yang tidak disebutkan namanya. Menurutnya di hari ke-322 Perang Gaza, banyak tentara Israel yang menjadi korban keganasan Brigade Al-Qasam dalam pertempuran di lingkungan Al-Zaitun. Ia pun melaporkan bahwa sejumlah helikopter Israel mendarat di lingkungan tersebut untuk mengangkut IDF. Namun militer Israel tampaknya khawatir jika proses evakuasi tersebut ditonton oleh militan Palestina. Sehingga saat proses evakuasi berlangsung, IDF meledakan bom asap di sekelilingnya. Bom asap itu pun diduga digunakan Zionis untuk menyembunyikan total korban jiwa dalam pertempuran di lingkungan Al-Zaitun.